Hai Mbak Gizmi, jadi kita bisa masuk ke dalam aja ya? Oh iya misalnya mau pengen tau juga nih. Walaupun rumahnya kecil, tapi mudah-mudahan ini bisa juga memperkenalkan bahwasannya ini loh rumah dinas anggota de BRRI gitu. Dari depan aja udah ada cerita, berarti nanti disini tuh pasti banyak lagi nih cerita dibalik hiasan-hiasan ini. Ya kita perempuan kan pengennya tetep ada sentuhan jadi kayak rumah bener-bener yang kita nikmati gitu ya. Nah ini baru nyampe ini ruang kerjanya nih pasti, meja kerjanya nih ya Bu ya? Sebetulnya ada ruang kerja di dalam tapi kemudian itu kita manfaatkan untuk yang lainnya dan kemudian kalau disini mungkin lebih mudah saya juga bisa menjangkau untuk bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak gitu. Eh Bu tapi kan ngomong-ngomong soal pekerjaan nih, kan kita barusan waktu kemarin dua tahun bergelut di pandemi ya. Pandemi. Ini kan kita baru aktif lagi boleh keluar-keluar. Gimana sih Bu ceritanya waktu itu sebagai anggota DPR? Kalau saya termasuk yang juga sering ke kantor walaupun pandemi ya karena saya kan kapoksi kemudian komisi 10 itu minimal mungkin hadir satu orang. Saya tetap misalnya kalau saya maksimalkan secara fisik tapi kalau memang harus virtual itulah yang memang ada ruang disini, ada televisi disana. Jadi artinya memang ini semua termamfaatkan karena kalau pertemuan meeting ya ya nggak pernah biasanya tuh satu meeting gitu. Biasanya tuh meetingnya banyak sekali. Bisa dalam sekali, dalam satu waktu ada berapa meeting tuh Bu? Paling banyak? Saya pernah empat. Wow. Empat meeting ya gimana jadi semua perangkat, peralatan walaupun nanti kadang-kadang masyarakat suka kok nggak diangkat, kok nggak dibalas. Tapi padahal kita lagi kerja. Bu kelihatan simpel sih ini mejanya tapi saya penasaran tuh kertasnya banyak banget ya Bu. Ada kegiatan apa sih Bu ini yang lagi dibahas tuh? Ya sebenarnya Mbak. Boleh kita bisa lihat nggak? Boleh boleh boleh. Kita itu di komisi 10 sebetulnya lagi bahas kalau ini rancangan undang-undang untuk pendidikan dan layanan psikologi. Nah ini kita baru, ini fresh sekali saya baru pulang kemarin dari rapat. Iya. Dan ini tentu saya kenapa ini di lembaran terakhir karena ini akan ada lanjutan rapat pada Senin depan. Jadi maka saya letakkan di sini. Sementara kalau yang di bawahnya itu kan ini udah mau masuk lagi pilek ya. Iya. Nah saya lagi coba melihat banyak bahan yang saya kumpulin tentang peranan perempuan gitu di dalam politik. Jadi saya kumpulin semua artikel-artikel dari berbagai media. Jadi saya kumpulin terus ya kita baca sisir satu-satu. Sebetulnya bagaimana sih trik yang bisa nanti juga kita memanfaatkan baik untuk saya maupun dari teman-teman lain di Partai IP3. Sehingga nanti ini bisa bagian dari sharing untuk kerja-kerja strategi politik perempuan. Karena saya termasuk concern juga dengan itu gitu. Karena sebagai perempuan yang ada untuk namanya untuk memperjuangkan ya aspirasi masyarakat khususnya kota bandar aja sendiri ya. Itu memang perlu banget ya Bu. Nah kalau dari hasil risetnya ini Bu, apa sih memang Bu kalau strateginya? Ya kalau perempuan sebetulnya harus jadi diri sendiri ya. Kita kan punya kelebihan. Tapi kemudian ada persoalan-persoalan. Bagaimana kita berstrategi agar kita itu benar-benar bisa diterima oleh kawan perempuan itu sendiri dulu gitu. Kita benar-benar kenal sama perempuan. Karena pemilih yang setia justru perempuan gitu kan. Dan kipra saya kita untuk menyuarakan ya kemarin RUTPKS misalnya. Hal-hal yang seperti itu ada. Apa sih harus kita perjuangkan untuk mereka? Dan keberadaan saya tentu ketika perempuan itu bisa baik, dianggap sangat bagus dalam bekerja misalnya. Tentu kan berdampak lain juga untuk perempuan lainnya. Tapi berbagai masalah yang dihadapi beda calon, beda mungkin masalah gitu ya. Ada masalah keuangannya, ada masalah mungkin di partainya nggak terlalu mendukung perempuannya atau masyarakat itu sendiri. Nah itulah lagi coba kita lihat, kita sisir dengan apa yang saya punya pengalaman. Mungkin ya cukup lama juga saya di politik ini. Ya itu juga untuk merefresh lagi lah menghadapi 2024. Ya tapi kalau kita berbicara tentang perempuan di ranah politik, keterwakilan perempuan itu kan diharapkan 30% ya Bu. Nah kalau Ibu sendiri ngelihat gimana sih Bu kalau perempuan di politik saat ini udah terpenuhi nggak sih? Belum. Belum. Tapi Bu ini nanti penjelasannya kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Insya Allah. Kita jeda dulu ya Bu. Terima kasih. Ya Bu Birsa tetap bersama kami di Cerita Manita.